Hai panasnya luar biasa tanpa naungan dan ini hasil yang kemarin dilakukan pemangkasan Hai kami petani binaan dan tim PPL dari perusahaan Papandayan contohnya ton kemarin bikin dua contoh ya sekitar dua minggu yang lalu hasilnya kelihatan betul terang dan ini yang satunya tapi ingat teman-teman ketika pemangkasan jangan sampai di cuaca yang panas usahakan di awal musim hujan banyak yang belum dipangkas kok memang sengaja untuk bibit ya entresnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman hari ini akan pantau kondisi tanaman kakau usia satu tahun setengah di tempat petani binaan perusahaan Papandayan punya Pak Rusno yang kemarin kita lakukan ataupun kita praktek di sini dengan beberapa petani praktek pemangkasan bentuk kemudian praktek penyambungan cupon di sini teman-teman kita akan lihat kondisi tanaman kakau yang kemarin kita lakukan penyambungan yang setelah usia dua minggu kurang lebih nih ini sudah mulai keluar nih tunas baru ya satu dua tiga empat nih kemarin kita lakukan penyambungan sampel kita tim PPL dari perusahaan Papandayan itu memberi wedaran ataupun memberi arahan teknik ataupun cara penyambungan tunas air ataupun cupon kenapa di sini dilakukan penyambungan cupon karena seperti teman-teman penyambungan cupon ini di bisa dibilang lebih mudah dan untuk tingkat keberhasilannya itu sekitar 90 persen dibanding dengan sambung sisip ataupun sambung samping untuk enter sendiri ini untuk klon BB teman-teman ya untuk pejantannya karena di lahan tempat Pak Rusno ini memang tidak ada pejantannya sama sekali makanya dibikin penyambungan cupon dengan klon BB untuk merangsang pertumbuhannya bunga kakau nanti teman-teman bisa buktikan ketika teman-teman melakukan penanaman klon hanya satu jenis khusus MCC 02 itu buahnya tetap kurang teman-teman karena dia wajib ada pejantannya yaitu S1 ataupun BB kalau untuk kondisinya Alhamdulillah sangat normal dan bagus ya dan kalau yang kecil-kecil ini dia memang tanaman tambal sulam ketika tanaman utama ini sudah mati ataupun pertumbuhannya kurang sama yang punya lahan ini di tambal ulang lagi ataupun di sulam lagi kita lihat selamat lagi yang kemarin sempet disambung juga ada di tengah-tengah ya jadi sebenarnya kalau dalam satu lahan itu minimal ya penanaman MCC 02 umpama teman-teman ini menanam 100 batang minimal 10 sampai 20 persen untuk pejantannya mau BB ataupun S1 enggak masalah wuuh mantap ini sengaja nggak ditali ya ketika nanti ditali takutnya apa dia terlalu lembab air ini menggumpal di bawah tidak mau turun dan akhirnya apa mengenang dan busuk hasilnya ini belum berani kita buka ya harus kita tutup lagi temen-temen ketika punya tanaman kakao yang sudah uzur sudah tidak ada produk sudah tidak produktivitas lagi itu wajib diganti bisa dilakukan dengan sistem sambung cupon seperti ini potong batangnya ya kurang lebih di satu jengkal dari tanah kemudian pelihara tunas airnya setelah tunas air ini usia kurang lebih di dua minggu seperti ini bisa dilakukan sambung cupon paham teman-teman ya jadi ingat teman-teman ketika lakukan penanaman kakao Anda memilih yang klon 45 ataupun MCC 02 wajib ada pejantannya minimal 10 sampai 20 persen kalau di tempat saya itu saya kasih kurang lebih di 10 persen saja karena saya memang lebih fokus di MCC 02 nya yang 10 persen untuk pejantannya BB dan Sulawesi 1 itu saya kasih dengan barisan acak ataupun barisan zigzag dalam satu baris itu tidak mesti ada pejantannya saya ambil pejantannya itu kurang lebih di baris kedua ya baris pertama pinggiran kebun tetangga kemudian baris kedua itu saya tanem pejantannya kemudian baris keempat saya tanem pejantannya seperti itu terus tapi kita zigzag dan kita acak ini cuaca panas satu bulan lebih nih di tempat kami lambung timur tapi alhamdulillah ya kalau virus VSD ya tetap ada sih cuman tidak banyak lihat sih contoh yang terserang virus itu nyaman ini ada sih kemarin saya lihat ya beberapa cuman nggak banyak untuk teman-teman jangan seperti ini ya usahakan ada naungan nih ini VSD nih tuh kelihatan nih nih ya usahakan penanaman MCC 02 itu harus ada naungan wajib pohon pelindung mau pelindung sementara ataupun pelindung permanen monggo nggak papa udah banyak juga buahnya cuman belum dibuang sama yang punya kita juga menyediakan bibit teman-teman ya mau yang gelondong ataupun biji ada entresnya ada yang siap tanem ada yang sudah sambung pucuk monggo teman-teman bisa kontak di nomor WA saya kontak persennya 0853 7921 4960 itu nomor WA saya saya lebih aktif di nomor WA ya yang dipangkas teman-teman semarin hasilnya ya bahkan sudah keluar penas-penas baru ini jadi seperti ini teknik pemangkasannya teman-teman ini pemangkasan bentuk pemangkasan bentuk itu bisa kita lakukan di usia 1 tahun sampai 1 tahun setengah kalau dari awal sayang teman-teman usahakan jangan biar cabang-cabang utamanya nih membuat bentuk besar-besar ya baru kita lakukan pemangkasan bentuk cuman ketika kita lakukan pemangkasan bentuk sudah besar-besar seperti ini ini agak lumayan lama pulihnya ini bagus lagi kalau kita kasih salep kambium ya oke teman-teman ya tadi kita pantau di lahan punya petani binaan dari perusahaan papandayan yang kemarin dilakukan pemangkasan praktek di lapangan dan penyambungan sambung cupon dengan pejantan bibi mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kalau nanam jangan lalu dalam takutnya terlalu pendek cabangnya ini dari tanah nanti kita juga yang rugi usahakan jadi sebatas polybag ukuran 40 itu waktu kita tanam lubangnya lubangnya mau besar gak apa-apa mau di dalam gak apa-apa cuma dikasih pupuk organik ya untuk dasarnya jadi ketika hujan sudah berbuah ini takutnya air yang jatuh ke tanah kemudian dari tanah ini muncat kita cari nih cowok pos ktc sisai wajan mantep ribun